assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya selamat datang di channel mak paon kali ini mak akan membuat kentang selimut bagi yang belum bergabung jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih bahan yang dibutuhkan 300 gram kentang yang sudah dipotong kulit pangsit secukupnya sosis 1 buah daun bawang yang hijaunya bagian hijaunya saja yang dipakai sekitar 3 helai bawang merah cabai merah 1 buah bumbu yang dihaluskan bawang putih merica terigu 2 sendok makan gula garam kaldu bubur cukupnya buatnya langkah pertama kita rebus dulu kentangnya ya kita rebus sampai mateng dan empuk ya menunggu kentangnya empuk ini kita haluskan bawang putih dan mericanya ya ini kita potong-potong biar cepat mulutnya biar cepat lembut halus ini kita sisikan dulu ya selanjutnya ini kita buang bijinya ya ini cabainya kita potong kecil-kecil ya setelah itu kita iris tipis bawang merahnya ya setelah itu sosisnya kita iris kecil-kecil ya setelah itu kita iris daun bawangnya tipis-tipis juga ya kentangnya ini sudah empuk ini siap kita haluskan ya ini panas-panas langsung kita haluskan saya menggunakan ulekan menggunakan apa saja bisa ya ini tadi ulekan bekas mengulek bumbu ini dihaluskan sampai benar-benar halus ya setelah kentangnya halus ini kita goreng bawang merahnya ya ini kita goreng sampai kuning kita kelatan setelah itu setelah halus ini kita masukkan daun bawang cabai merah sosisnya ya setelah itu bawang merah bawang putih dan tepung terigu ini kita aduk kita campur sampai tercampur rata gula, garam, kaldu bubuk dimasukkan sekalian ini kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata ini kita buat seperti ini ya agak memanjang seperti ini ya nanti buat seperti ini sampai adonan habis ya ini kita ambil beberapa lembar kulit pangsit ini kita potong seperti ini ya pucuk-pucuknya kita potong setelah itu kita beri olesan air campur tepung ya setelah itu kita letakkan kentangnya ya seperti ini atasnya kita kita beri potongan sosis ya seperti ini lakukan seperti ini hingga adonan habis ya semuanya siap ini kita goreng ya ini kita goreng dengan api sedang ini kita goreng sampai kuning kecoklatan ya ini sudah matang ini siap kita angkat ya siap kita hidangkan ini dia hasilnya kentang selimut yang enak dan gurih cocok untuk lauk atau cemilan buat tak enak banget enak banget ini ini enak dan gurih jika kalian suka dengan video ini silahkan like komen share dan subscribe ya terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh